Saya Rahayu Mariasi, 18 tahun mahasiswa. Terpilih menjadi seorang petawisata, membuat saya yakin dan percaya bahwa saya memiliki kesempatan, kesempatan untuk berbuat lebih dan kesempatan untuk menginspirasi banyak orang. Dari sinilah perjuangan di mulai dan kabupaten. Kabupaten yang termasuk dalam program pembangunan nasional Selim Karunis ini sedang melakukan pengembangan di berbagai sektor, tidak terkecuali sektor pariwisata. Program ini meliputi 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Tergalek, Turungagung, Kediri, Nganjung, Madiun, dan Ponorogu. Pariwisata sendiri sangat erat sekali hubungannya dengan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar. Halo sahabat di Rani, saya Rahayu Mariasi. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk pergi ke Air Terjun Sedido dan Live Security, kemulauan Bunga Mawar. Sahabat di Rani, kita telah sampai di Air Terjun Sedido. Air Terjun Sedido merupakan item wisata di Kabupaten Nganjuk yang berada di Desa Angliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk juga memiliki potensi yang cukup besar di bidang agro-bisnis. Halo sahabat di Rani, akhirnya kita sudah sampai di pengelolaan Bunga Mawar Widoro Asih. Mau tahu keseruan kita? Yuk ikuti! Saat kita mau memiliki potensi yang belum sendiri, potensi yang belum sendiri dan insya Allah aman karena kita tidak memiliki bahan kimia atau untuk penyukupannya kita mempunyai potensi yang kita buat itu dari tanah sisa-sisa jambur. Jadi 6 on mawar yang sudah dipetih, kita butuh bahan 1 kg gula. Nah, 1 kg gula, 5 gram nahi manis, ada 5 lembar pandan, kalau variasi rasa banyak, tapi kita buat ini saja. Sahabat di Rani, kali ini kita sudah menyaksikan bagaimana pengelolaan Bunga Mawar. Tentunya pada pengelolaan Bunga Mawar ini diharapkan dapat dipraktekkan oleh teman-teman tuli dan anak berkebutuhan khusus. Nah, hal ini juga bisa meningkatkan tarap hidup mereka. Saya merupakan founder dari komunitas yang saya bernama Sobat Sapa. Komunitas yang menekankan pada pelatihan dan pemberian edukasi kepada teman-teman tuli di Kabupaten Nganjit dan sekitarnya. Ada beberapa program kerja yang akan saya lakukan dan sudah saya lakukan bersama dengan teman-teman tuli. Yaitu salah satunya adalah pemberian keterampilan dan life skill dalam pengelolaan Bunga Mawar yang ada di sawah. Mawar merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Nganjit. Pemberian life skill kepada rekan-rekan tuli diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat meningkatkan tarap hidup melalui ekonomi kreatif dengan olahan Bunga Mawar. Aku bekerja dengan teman-teman tuli membuat saya percaya bahwa bukan keterbatasan yang membatasi mimpi mereka, namun kesempatan. Salah satu dari mereka pernah berkata kepada saya, Rahai, mimpi dan hidup bukanlah mirip saya. Tetapi saya berkini sejauh ini karena seseorang percaya kepadaku dan kita harus melakukan hal yang sama kepada mereka. untuk percaya dan memberikan kesempatan yang sama juga. Untuk melanjutnya, Amici, dan Jawa Timur, jaya luar biasa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!